Pangan semakin naik, harganya adalah 19 negara sekarang ini sudah tidak mengekspor pangan. Bahkan tadi pagi saya baca lagi, bukan 19 lagi, tapi 22 negara sekarang ini sudah tidak mau mengekspor bahan pangannya, termasuk di dalamnya adalah beras. Ada Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar terakhir juga akan masuk lagi tidak mengekspor bahan pangannya. Betapa nanti kalau ini diterus-teruskan, ini akan semua harga bahan pokok pangan semuanya akan naik. Sehingga sekali lagi saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Mega, semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon Presiden Pak Ganjar Pranampo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Tidak usah lama-lama, perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik, besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swa sembata pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya. Gantum sudah, beras sudah, gula sudah, semuanya ngerim semuanya. Oleh sebab itu, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki. Bukan visi-misi yang terlalu bagus di awang-awang, tapi visi taktis, rencana kerja detail harus kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Kita tahu penduduk kita sudah 278 juta, penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dunia juga sudah lebih dari 8 miliar penduduk dunia. Dan akan terus bertambah, di tahun 2030 diperkirakan sudah mencapai 310. Karena pertumbuhan penduduk kita 1,25 persen, kenaikannya per tahun. Artinya sekali lagi, pangan menjadi kunci. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa. Itu betul sekali. Beliau sudah melihat kejadian yang sekarang ini kita alami. Sekali lagi, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, visi taktis itu harus kita miliki. Plan yang detail, rencana yang detail itu harus kita miliki. Sehingga jelas berapa waduk yang harus kita siapkan, berapa embung yang harus kita siapkan, berapa kilometer irigasi yang harus kita siapkan. Rencana detail itu ada. Dan kapan itu bisa kita selesaikan. Karena waduk kita mungkin sampai tahun depan baru akan tambah kira-kira 61 waduk. Total waduk kita kurang lebih nanti plus 230, berarti kurang lebih 300-an waduk. Masih sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan Korea, dengan China. belum ada 10 persennya kita. Artinya masih perlu kerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang berkaitan dengan bangan yang kita miliki. Saya rasa itu yang ingin saya sampai.